Hai assalamualaikum guys welcome back to my YouTube channel kali ini gua mau muterin salah satu video dari Garuda Space hebohkan Eropa begini cara perdong kantongi winger Australia STY buat timnas trending hari ini guys Oke guys tanpa berlama-lama gua puter aja nih videonya tapi jangan lupa lu dukung channel Garuda Space ini dengan cara mensubscribe guys kita dukung bareng-bareng guys Oke Aksi Calvin Verdon kantongi winger Australia fakta unik laga dramatis buat Garuda kontra Australia diremehkan media Inggris wasi jadi ancaman hingga STY bangkitkan mental pemain push like di bawah lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut Martin Pace menggila Sandy Wall sempat diprovokasi Calvin Verdon kantongi winger Australia Sinta Yong tetap memakai skema formasi 3-4-3 di laga melawan Australia 3-4-3 formasi di bawah Mister Gawang sosok Martin Pace tetap jadi andalan keeper LC Dallas itu tetap jadi pilihan utama setelah debut api ketika tim Garuda menahan Arab Saudi kan Rando jangan dipakai dulu dah selama kualifikasi ini mengalami perubahan di mana Rizky Rido J.I.S. dan Hapner dimainkan sejak menit pertama lawannya judul bukan Asia lagi nih dari sangsi akumulasi kartu kuning Asia Tenggara posisi Calvin Verdon posisi sayap kanan untuk laga ini ditempati oleh Sandy Wall yang ditemani oleh Ivar Jenner, Nathan Juwan dan Calvin Verdon Tom Haye yang tidak bermain penuh saat meladani Arab Saudi kini disimpan di bangku cadangan Nathan yang didorong sebagai gelandang kemudian di lini depan sosok Ragnar Ratmangun tetap menjadi andalan ia mendapatkan dukungan dari Marcelino dan Rafael Trak yang performanya tergolong baik saat bersua Arab Saudi hasilnya pun terbukti, skuad Garuda langsung tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan bahkan peluang berhasil didapatkan Rafael Trak, sayang bola masih dapat ditepis oleh keeper Australia selepas itu jual beli serangan pun terjadi dengan Australia yang keasikan menggempur pertahanan kasih kan Australia semalam gempur pertahanan Indonesia untung ada Martin Pes yang selalu melakukan set yang terbaiknya wih keren 3 kartu kuning kalau gak salah ini Australia benar-benar kualahan lawan Indonesia sekarang Ragnar Ratmangun masih gagal lantaran kokohnya pertahanan Harry Sautar dan kawan-kawan sementara Australia kembali melancarkan serangan lewat sayap yang menjadi andalan namun Calvin Verdon berhasil mengantongi winger Australia yang berkarir di Bayern München hingga membuat frustasi hingga pertandingan usai skor 0-0 pun tidak berubah dan menjadi hasil apik bagi skuad Garuda mengingat Australia di peringkat 24 dunia dan tengah mengincar kemenangan dalam hal ini apresiasi tentu diberikan kepada para punggawa merah putih yang berjuang habis-habisan meski kali ini rumput stadion GBK masih harus mendapatkan kritik rumput juga nih kecongkel nih awal-awalnya nih waktu wahaji mau rendang nih bahkan hal tersebut juga menguras fisik para pemain sementara itu setelah hasil imbang di stadion utama gelora Bung Karno pada masa 10 September malam tim Nas Indonesia pun langsung naik 2 posisi dari peringkat 132 ke 130 dunia dimana tim Nas Indonesia naik 2 posisi setelah mendapatkan tambah 8,5 poin di naikin FIFA saat ini koleksi poin tim Nas Indonesia di ranking FIFA adalah 1124,18 angka dan kembali berhasil menggeser Malaysia tim Nas Indonesia pun bahkan bisa naik ke peringkat 128 dunia asalkan 2 tim di antaranya yakni Malawi di 129 dan Zimbabwe di 128 mendapati hasil buruk dini hari nanti kini skuad Garuda pun wajib kembali berbenang serta bersiap menghadapi China dan Bahrain pada bulan depan China sama Bahrain nih harus kita bantai fakta unik laga dramatis fakta unik laga dramatis skuad Garuda kontra Australia dramatis banget sih Pertama misteri jersey putih misteri jersey putih yang gak pernah kalah selama penyisian babak kualifikasi ini guys grup C anak Asus Sintayong belum pernah kalah ketika bertanding menggunakan jersey warna putih di tahun 2024 ini pertama adalah ketika menang melawan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023 selanjutnya jersey kandang nih yang merah nih putih saat bertandang ke Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hasilnya menang dengan skor telak 3-0 lalu timnas Indonesia mengenakan jersey yang sama saat berhasil menumbangkan Filipina kaligus mengunci tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terakhir jersey putih ini bakjimat keberuntungan pasalnya timnas Indonesia juga tidak kalah dari Arab Saudi yang berakhir 1-1 ketika memakai jersey putih diamankan 2335 personel gabungan wish pengamanan ketat pihak aparat sepanjang 2355 personel gabungan mengamankan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia Kapit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan ribuan personel gabungan itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya Polres Metro Jakarta Pusat TNI Dinaos Perhubungan Pemadam Kebakaran hingga Satpol PP Ade Ari pun turut mengimbau kepada para penonton yang menyaksikan pertandingan untuk tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan sebab laga yang baru saja terjadi mengundang antusias luar biasa bagi para supporter yang hadir langsung di SUGBK Ranking FIFA hanya angka Ranking FIFA hanya angka Jauh banget Jauh banget bedanya guys Australia berada di posisi kedua dengan peringkat tertinggi di grup C di bawah Jepang yang menduduki peringkat ke-18 Sementara Indonesia adalah negara dengan peringkat paling bawah di grup C Terlepas dari hasil laga secara permainan timnas Indonesia sendiri tidak menggambarkan berada di peringkat rendah tersebut Diremehkan media Inggris wasit jadah ancaman hingga STY bakitkan mental pemain Laga timnas Indonesia kontra Australia menyisakan fakta menarik ketika sempat diremehkan media Inggris Sport Mall Media tersebut memprediksi hasil akhir pertandingan ini kemenangan telak untuk Australia atas Indonesia mana telak imbang bos Indonesia senggol dong pertandingan skuad di kandang yang dinilai mengkhawatirkan tim besutan Sintayong itu hanya menorehkan 2 kemenangan dari 8 laga di kandang 5 kali kalah dan sekali seri hasil imbang melawan Arab Saudi pun dinilai kurang cukup meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengalahkan Australia namun hasil laga juga membuktikan bahwa skuad Garuda telah membungkam prediksi tidak hanya diremehkan media Inggris wasitnya memimpin laga yakni Salman Falahi juga menjadi sorotan lantaran kerap membuat keputusan yang kontroversial salah satunya terjadi pada laga timnas Indonesia kontra Iraq pada Piala Asia 2023 kala itu Salman Falahi yang menjadi wasit Far mengesahkan gol kontroversial Iraq wasit asal Qatar tersebut sebelumnya juga pernah memimpin pertandingan tim 6 Indonesia versus Vietnam di putaran kedua wasit dari Qatar pantas aja menyala dunia 2026 di stadion GBK pada Maret 2024 saat itu Indonesia menang 1-0 atas Vietnam berkat goal sematawayang dari Egy Molona Fikri kepemimpinannya pun dapat dinilai sendiri pada laga yang baru saja tersaji beruntung mental skuad Garuda mampu berjuang hingga pertandingan usai bahkan salah satu media Korea Selatan menilai hal tersebut tak terlepas dari aura positif dari Sintayong yang berdampak pada permainan JSS dan kawan-kawan terlepas dari hasil laga menurut media Korea Selatan ini menegiaskan bahwa permainan skuad Garuda mampu menjenakkan sekalipun lawan yang memainkan sepak bola ala Eropa oke guys begitulah mudah-mudahan bulan Oktober nanti kita bakalan ketemu Bahrain sama Cina saatnya balas dendam guys harus cetak point guys harus cetak goal kalau bisa kita harus menang lah lawan Cina sama Bahrain ini semalam Bahrain itu 5-0 sama Jepang Cina 7-0 sama Jepang mudah-mudahan kita bisa kayak Jepang yang ngebantai mereka berdua oke thank you guys udah nonton sampai akhir jangan lupa juga dukung channel Garuda Space ini oke Assalamualaikum